Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Sipon di channel Sipon TV pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara atau kapan kemastian impasing itu dibuka di simpatika sudah ada edaran yang keluar tanggal 18 Agustus tahun 2023 disitu dijelaskan bahwa guru-guru yang sudah sertifikasi dapat mengajukan kestaraan ya impasing istilahnya di bawah kemenang ini banyak yang kemudian penasaran bertanya-tanya bahkan ini sangat ditunggu-tunggu ya mudah-mudahan ini akan meningkatkan kualitas dan kapasitas kapabilitas seorang guru ya di Indonesia khususnya nah kapan itu akan dibuka menurut kabal yang beredar di surat edaran ini ini silahkan teman-teman teliti ya ini ada edaran yang sudah keluar yang muncul disitu akan mulai aktif di simpatika itu nanti pada bulan depannya pada tanggal 1 September ini akan mulai dibuka silahkan teman-teman menyiapkan untuk mengupload data-data yang diperlukan sesuai dengan yang sudah tertera di sini ya itu sangat penting dan sangat perlu di respon ya nah maka dari itu guru-guru perlu kemudian sangat aktif menggunakan simpatikanya oke nah silahkan di searching ya beberapa hal yang diperlukan kalau belum verval ijasa silahkan di verval ya yang sudah lulus S2 S3 dan ada kadang guru-guru yang S1 itu juga belum verval ijasa sehingga tidak linir meski tercover disitu mengajarnya linir tapi terbunyi tidak linir itu efek dari belum verval ijasa atau belum mengupload ijasa yang sudah S1 sehingga tercover tetap belum lulus sekolah jadi teman-teman silahkan lihat ini ya yang surat edaran ini nanti teman-teman bisa kemudian melakukan pengajuan impasing sesuai dengan ketentuan pemerintah yang sudah tertera dalam surat ini oke mudah-mudahan ini bermanfaat ya teman-teman sekedar info agar teman-teman sudah memiliki kejelasan ya kapan akan dibuka impasing ya impasing sertifikasi bagi guru akan menjadi keselaran oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh